Datang di channel Infobola Indonesia. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Timnas Indonesia akan berjuang pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan terdekat bagi Timnas Indonesia adalah dua kali laga melawan Vietnam di bulan Maret. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam terlebih dahulu di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Kemudian menjadi tamu ke kandang Vietnam di Stadion Maidin pada tanggal 26 Maret tahun 2024. Adapun pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan disiarkan secara langsung LIVER CTI dan Vision Plus. Indonesia tergabung dalam Grup F bersama Irak, Filipina, dan Vietnam. Pada bulan November tahun 2023 Timnas sudah melawan Irak dan Filipina. Dari dua laga di Grup F tersebut Timnas hanya bisa meraih satu poin dari hasil imbang, 1-1 saat melawan Filipina. Di laga melawan Irak Indonesia kalah telak dengan skor 5-1. Timnas Indonesia wajib tampil maksimal di laga tersebut untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Pemusatan latihan akan mulai tanggal 17 Maret. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengungkapkan pemain Timnas akan berkumpul di Jakarta pada tanggal 17 Maret tahun 2024 dan langsung memulai pemusatan latihan TC tanggal 17 Maret sore, datang di hotel, 18 sudah kumpul semua, tanggal 21 main, kata Sumarji di Jakarta. Semoga saja Timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di laga nanti. Terima kasih telah menonton!